KOMISI 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan memprioritaskan realokasi anggaran pendidikan untuk program kesejahteraan guru honorer, penyediaan alat komunikasi dan kuota internet, serta melakukan kerjasama dengan RRI dan TVRI, sehingga kegiatan belajar dan mengajar secara online dapat berjalan dengan baik. Saat rapat virtual Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI MyST Wijayanti mengapresiasi kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan program belajar dan mengajar dari rumah. MyST menilai masih banyak daerah yang belum bisa menjalankan karena keterbatasan internet dan konektivitas. Realokasi anggaran pendidikan tetap hanya bisa kita gunakan untuk sektor pendidikan saja. Jadi memang tidak bisa kita alihkan untuk sektor yang lain. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari, medesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, segera membuat peraturan teknis kepada para siswa, guru, dan orang tua tentang tata cara belajar online. Desi mendorong harus ada kerjasama dengan RRI dan TVRI agar mempermudah siswa dan guru belajar secara online. Terkait dengan penggunaan pergeseran anggaran DOP dan BOS untuk alat-alat menghadapi COVID-19. Nah, namun tentunya keberanian ini jangan sampai di kemudian hari bisa menjadi sebuah temuan yang akan menyulitkan mereka terutama para kepala sekolah ataupun pihak sekolah. Hilman Hidayat dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!